Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi yang bilang siang ini alhamdulillah ini pertemuan perdana ya ketemu saya untuk analisis multivariate dan sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh Bu dan juga mungkin Pak Yudi di tim terkait analisis multivariate nah tentu di dalam hal ini juga saya ingin sampaikan ya karena memang mata kuliah ini banyak juga terkait dengan nanti mata kuliah yang lain ya contoh yang barusan tadi pagi kita bicara bit analitik dan juga mungkin manajemen dan analisis data dan memang semester ini semester yang apa ya yang kalau dalam istilah saya itu memang gak main-main lagi memang berat karena memang semuanya sering berkaitan jadi Anda bisa jangan sampai miss di dalam setiap pertemuan dan bisa saja sebagian dari Anda itu apa ya mungkin mengulang kembali apa yang yang pernah disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya Oh ya yang ini sebenarnya sudah disampaikan tapi saya lupa ya contoh tadi yang saya sampaikan bicara koporsi rasio termasuk juga apa itu Oh misalnya nah di dalam kita belajar konsep analisis multivariate nah sebenarnya konsep-konsep itu juga saling berkaitan dan saling mendukung semuanya dan nanti nanti di semester inilah Anda menemukan apa titik terang di dalam apa yang selama ini kita laksanakan pembelajaran ini dan nanti nanti tambah smooth dan tambah apa ya jelas kerangka baik secara teori filosofinya dan termasuk praktisnya nanti dalam analisis nah sebelum saya lebih jauh nanti ke depan nah saya ingin memperkuat apa yang disampaikan sebelumnya oleh tim teaching nah hari ini saya menjelaskan supaya nanti beratnya frekuensinya kita itu benar-benar sama semuanya jadi nanti jangan sampai nanti kita sudah jauh melangkah tapi sebenarnya konsep dan domainnya apa sih yang kita pelajari ini kan memang memperbagi karena memang ada beberapa mata kuliah yang kenapa sih Pak Dev di terakhir gitu karena juga mungkin pertanyaan ya kenapa kok Pak Dev di setelah UTS atau ya kadang-kadang ada mata kuliah yang kadang-kadang nggak bisa semuanya saya yang masuk buluan seperti itu makanya kita di tim teaching itu bagaimana membagi ini nah kita memang di dosen dan termasuk semuanya kenapa kok Pak Dev aja semua yang ngajar nggak bisa juga kalau dulu kita keterbatasan dosen ya hampir semuanya kita lahap semua berstatistik kita juga ngajar semua ya nggak mungkin juga karena dosen muda juga sudah ada yang lain itu makanya kita membagi itu nah hari ini kita coba sebelum kita besok lebih praktisnya juga gitu ya sampaikan ke Anda dan termasuk nanti juga bagaimana keterkaitan dengan konsep dan praktis yang kita nilai saya coba menjelaskan ke Anda pertama bagaimana kita memahami konsep domainnya termasuk juga rancangan dari analisis motivariat itu nah saya lebih nanti mau memberikan filosofi ke Anda itu dalam epidemiologi apa sih terkaitkan motivariat itu itu yang penting artinya itu yang pertama yang harus Anda pahami kenapa di epit atau di pabrik kita mempelajari motivariat sebenarnya barang ini seperti apa dalam penerapan penelitiannya juga nah yang kedua adalah nanti di dalam analisis itu kan ketika kita masuk ke motivariat karena memang adanya tingkatan dalam analisis itu dan termasuk juga tipe-tipe outcome dari yang akan kita nilai nah yang ketiga adalah bagaimana kita memahami ya domainnya dan jenis teknik analisis motivariat di dalam kita memahami malah ada dua istilah yang yang nanti Anda bisa membedakan antara motivariat dengan multivariable karena ada beberapa buku membedakan ini ada juga menyatukan dua barang ini yang terakhir adalah untuk konsep dasar dari nanti apa sebenarnya ya variat itu sendiri sebagai nilai dalam konsep analisis motivariat nah saya masuk yang pertama nah yang pertama adalah yang perlu Anda pahami kalau dulu di manajemen analisis data itu kan ada analisis tingkatnya pertama univariate ada bivariate nah yang ketiga sebenarnya ada multivariable baru multivariate bedanya apa yang multivariate itu kan kita menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah karakteristik variabel yang akan kita nilai adalah bagaimana variasinya di masing-masing variabel itu secara ini variate oke nah yang kedua adalah bivariate namanya bibi itu kan dua bilang apa lengual atau dikatakan dua bahasa ya bilengual dan bi itu bivariate artinya apa kalau bahasa yang paling mudah dikatakan membedakan antara univariate dengan multivariate itu adalah ketika dia lebih dari satu atau dua variabel yang kita coba analisis yang coba kita verifikasi variasi diantara dua variabel itu makanya juga dikatakan bivariate itu sudah menilai sebuah hubungan atau perbedaan nah dua variabel ini yang akan diverifikasi dan secara sederhana kita bisa memastikan bahwa bivariate itu dua variabel yang diverifikasi makanya ada istilah hipotesis dalam hal ini kunci di dalam bivariate itu adalah ya ada verifikasi dan ada hipotesis yang dinilai secara statistik nah artinya apa ada satu outcome kalau bahasa kita bawa ke statistik apa di kerangka konsep misalnya di metodologi ya ada outcome ada pajanan ya ada independent variable ada dependent variable yaitu dua variabel yang berbeda yang ini kita adu dan kita analisis dan kita verifikasi dua apakah kedua itu ada ya paling sederhananya ada hubungan apakah ada perbedaan atau lebih tinggi lagi nanti apakah ada pengaruh di situ diantara ada valor ketiga di situ kalau kita bicara nanti multivariate nah sebenarnya setelah bivariate itu sebelum kita masuk ke multivariate ada namanya multivariable nah sebenarnya multivariate yang selama ini diakini oleh mahasiswa semaksud juga yang selama ini dipahami sebenarnya disebut dengan multivariable multivariable itu adalah multi kalau di konteks dalam epit itu multi penyebab atau dikatakan multivariable atau multi faktor risiko dengan satu outcome saya hilang lagi ya multi penyebab atau multi risk faktor atau multi independent variable dengan satu dependent variable atau satu outcome atau satu penyakit kalau kita konteksnya penyakit dalam epidemiologi nah itu yang sebenarnya multivariable kita menghubungkan lebih dari berbagai risk faktor dengan satu outcome atau berbagai pajanan dengan satu outcome berbeda dengan multivariate kalau multivariate itu dia multi penyebab atau multi risk faktor atau multivariable atau multi independent variable dengan lebih dari satu dependent atau lebih dari satu outcome variable dependent atau dua outcome penyakitnya kalau kita konteksnya penyakit dalam hal ini nah jadi nanti saya tanya di ujian Anda bisa membedakan antara univariate multivariate multivariable dan multivariate itu sendiri Pak tapi selama ini kita menyebutnya multivariate juga Pak ya itu itu tidak ada masalah penyebutan tapi jangan nanti Anda kaget kalau yang sekarang kita hanya satu outcome saja dengan beberapa variable kita sebut multivariate nanti nanti pas Anda S2 atau nanti Anda S3 membaca buku oh ternyata Pak ada salah ini sebut ada lagi itu multivariable yang selama ini kita pelajari yang ini sebenarnya multivariate jangan sampai seperti itu ini saya berikan ke Anda bahwa jangan nanti Anda Anda kaget membaca buku atau buku teks yang lain dan terlihat dipilih seperti itu dan sebenarnya prinsipnya sama nah apa membedakan antara bivariate dengan multivariate dengan multivariable nah multivariable itu adalah ketika ada yang namanya yang disebut dengan third variable atau disebut dengan variable ketiga dalam hal ini makanya kalau dalam edit analitik kalau kita belajar variable ketiga itu kan yang disebut dengan covariate tadi nah bagaimana covariate ini berkonstribusi berkonstribusi terhadap hubungan utamanya antara independen utama dengan outcome nah jadi dalam konteks apa namanya konteks apa namanya konteks apa namanya konteks epidemiologi atau public health ternyata ada istilah di dalam kalau kita belajar repeat analitik itu kan ada konsep penyebab yang pernah saya sampaikan ternyata konteks yang dikenyataan sebuah penyakit atau outcome kesehatan itu tidak hanya single tidak hanya satu penyebab tapi dengan multi penyebab nah bagaimana kita menjelaskan bagaimana menjelaskan secara statistik dengan gamplang multi penyebab yang ada fenomena yang kita lihat di populasi itu bisa dijelaskan juga dengan statistik makanya multivariate itu menjadi sebuah solusi atau sebuah bentuk metode ilmiah yang kita bisa menjelaskan itu makanya ada setelah statistik bagaimana kontribusi perbedaan penyebab suatu kejadian atau outcome itu ketika ada variable ketiga ini makanya saya katakan ini nyambung bagaimana cerita kita di konsep penyebab nanti di manajemen dangka termasuk juga multivariate nah makanya ada istilahnya bagaimana multiple combination of variable atau wakti itu ini masing-masing mempunyai bobot konstribusi terhadap outcome yang akan kita pelajari atau apa namanya ya disis lah kalau kita konteksnya penyakit dalam hal ini nah jadi contohnya di dalam masyarakat yang dibawa kita bisa lihat ya studi observasional bagaimana kita melihat berbagai atau sejumlah faktor risiko ya obesitas, kematian prematur atau hipertensi nah saya nanti saya nggak tahu apakah Anda sudah memperoleh mata kuliah sosial epidemiologi itu nanti Bu Ade itu yang menjelaskan nah malah lebih keren yang sekarang itu waktu saya kuliah di Harvard itu saya ketemu salah satu profesor profesor sosial epidemiologi itu namanya kalau Anda cek nanti di Harvard namanya Nancy Figger yang si Nancy ini jadi di Harvard itu orang penelitian orang bukan outcome-nya apa gini faktor risikonya itu tidak bicara faktor risiko yang sifatnya biomarker di dalam tubuh mempengaruhi kesehatan tapi orang sudah menilai bahwa kemiskinan kejahatan artinya benar-benar faktor sosial yang selama ini itu yang nyata membuat orang tidak sehat contoh misalnya kenapa orang dia penyakitnya ini ya karena dia miskin nggak punya uang makanya dia sakit karena makanya dia hidup nggak sehat bayangkan gitu kalau dilihat dari konsep penyebab epitanalitik jaring penyebabnya itu kan udah multi kompleks sedangkan kacamata kedokterannya menilai secara oh iya ini ada kuman ada ini padahal dia menyebabkan dia bisa ada kuman dalam tubuhnya ya karena hidupnya dibalik lagi hidupnya kenapa kayak gini ya karena keuangannya ya kenapa dia kayak gini ternyata ada perilaku di rumahnya nah ada sosial di masyarakatnya seperti ini yang membuat keadaan seperti ini nah jadi itulah sekarang konteks epidemiologi itu berubah menjadi transisi tidak hanya bicara klinis saja bicara konteks serta masyarakat itulah epidemiologi untuk menjelaskan fenomena itu makanya di dalam tataran makanya sekarang tren epidemiologi itu udah arahnya kesana ditambah nanti juga apa bioinformatik atau molekuler epidemiologi mengkomendasikan itu nah jadi yang paling nyata anda lihat sekarang yang paling nyata anda lihat sekarang itulah contohnya stunting itu stunting itu adalah salah satu model kompleks yang secara epidemiologi tidak hanya bicara ya asupan makanan kenapa orang kerdil atau pendek dalam hal ini tapi banyak faktor-faktor ya lingkungan sosial jaminan sosial termasuk juga ya dalam hal ini bagaimana faktor sosial atau perilaku itu berkonstribusi terhadap status kesehatan itu sendiri nah ini saya menjelaskan ini ke anda inilah bicara tentang konsep dan domainnya bagaimana motivaret bisa menjelaskan itu juga nanti di dalam analisisnya dan itu sangat ilmiah bagaimana berkonstribusi terhadap itu nah yang terakhir dalam slide ini makanya yang selama ini kita melihat bicara inferian apa inferial apa statistik inferial statistik itu kan bestasi inferensial itu inferensial statistik itu sekarang sudah dikombin juga oleh pakar-pakar itu tidak hanya bicara bicara sampel dan populasi itu secara inferensial statistik tapi juga bicara kausal inferensial bayangkan kalau nanti cuman googling itu apa itu kausal inferensial atau inferensial kausal kausalitas itu itu tidak mudah membuat hubungan sebab akibat dan bagaimana kita menjeneralisasi kepopulasi nah itu dalam konteks sekarang menjadi tren di dalam ideologi nah terus ada beberapa alasan kenapa multivariat di dalam epidemiologi itu bisa diterapkan nah tadi pagi kita belajar makanya secara ini ada yang nanti fenomena yang tadi misalnya yang tadi kalau hanya kita hanya melihat divariat saja atau melihat hubungan tanpa mempertimbangkan kontribusi faktor yang lain contoh tadi yang pagi kita melihat hubungan dengan angka nah kalau itu hanya bulat-bulat tanpa mempertimbangkan variabel ketiganya rokok atau nanti ada perilaku lagi atau ada alkohol orang kan mengatakan itu menjadi sebuah penyebab dan faktanya itu berkontribusi dengan faktor-faktor yang lain kalau konteks yang lain juga sama jangan nanti anggaplah sekarang misalnya covid yang menyebabkan adalah SARS-CoV-2 dan ternyata kalau dilihat fenomenanya kalau imunnya tinggi misalnya kan kalau dia punya kekebalan yang kuat bisa juga tidak menjadi dia terinfeksi jadi ada faktor-faktor yang lain yang dia bisa berkontribusi dan juga bisa hubungan itu tidak terjadi karena sebuah hubungan yang sifatnya sembuh atau dikatakan dia terdistorsi makanya disebut dengan ada bagaimana kita mengatasi konfonding itu supaya nanti fenomena itu bisa jelas kita jelaskan yang kedua adalah disebut dengan efek modifikasi karena ada faktor-faktor lain atau dikatakan faktor ketiga yang lain berkontribusi terhadap hubungan itu yang hasilnya adalah ada keberagaman efek atau efek ini termodifikasi karena ada variable-variable ketiga tadi apa yang contoh yang nyata misalnya yang paling nyata misalnya gini oh kita tahu bahwa merokok menyebabkan salah satunya penyakit jantung koroner misalnya tapi kok ada ya orang yang dia merokok sampai tuanya merokok malah sudah kakek-kakek merokok juga tapi kok kelihatannya sehat-sehat aja pak deh gitu tapi ada juga yang nyata dia merokok itu malah dia sakit jantung malah ada meninggal nah ini kan satu fenomena yang kita lihat pertanyaan kita adalah kenapa kok yang satu bisa bertahan yang satu tidak nah jawaban kita adalah apa yang memodifikasi dia bisa bertahan atau survive dia makanya kalau di multivariate itu bisa juga nanti kita belajar survive analisis mungkin pak Yudi sudah menjelaskan analisis kesintasan bagaimana menjelaskan secara multivariate biar orang-orang ini lebih survive biar dibandingkan orang yang tidak nah itu tadi ada faktor yang memodifikasi itu salah satunya bisa saja mungkin gaya hidupnya selain merokok ya oke tapi dia konsisten menjaga apa misalnya gula darahnya dan lain-lain yang juga berkontribusi terhadap itu jadi ada keberagaman ada modifikasi dalam hal ini nah yang ketiga alasannya di beberapa buku yang kita baca dan kita simpulkan di sini ada istilah yang namanya exposure respon karakterisasi kalau nanti Anda belajar di ARKL analisis risiko kesehatan lingkungan itu ada namanya penilaian pajanan itu dengan respon dalam tubuh itu nanti ujungnya itu yang disebut dengan bagaimana karakterisasi risiko itu sendiri nah exposure respon karakterisasi ini juga salah satu bentuk yang kita bisa jelaskan di dalam proses mengukur berapa jauh di populasi itu orang yang berisiko dan membuat pola karakteristiknya ini yang riset yang saya sedang lakukan sekarang ini adalah yang terakhir ini exposure respon karakterisasi untuk COVID nah itu saya mempertimbangkannya ketika karakterisasi itu di dijalankan atau disesuaikan melihat apa namanya bagaimana COVID ini kita memetakan secara karakteristik pola-pola mana yang lebih berisiko orang tahu oh ya comorbid dan semuanya misalnya dikatakan dia ada comorbiditas tapi comorbid yang jenis apa yang risikonya lebih tinggi karena comorbid juga banyak orang hipertensi juga ada PJK juga ada kanker juga ada ditambah lagi nanti juga istilahnya ini juga ada misalnya DM juga ada nah seorang epidemiolog mampu juga membuat exposure respon karakterisasi gunanya untuk apa ya pemerintah harus jelas nanti di dalam penanganan di dalam apa ya istilahnya di dalam membuat karakterisasi risiko itu nanti membuat kebijakan yang lebih apa ya lebih tepat sasaran di dalam kita melakukan intervensi itu akan lebih jelas nanti ke depan seperti itu nah yang kedua adalah apa yang perlu diperhatikan di dalam pendekatan ini ini tadi kan alasannya penerapan itu nah yang kedua apa yang jadi alasan penerapan dalam statistik yang pertama ya ini merupakan juga tadi apa dari penelitinya dan termasuk juga kita merancang studinya untuk kita bisa memastikan bahwa ini sebuah bentuk dalam penerapan nanti karena rancangannya mendukung hal-hal itu contoh kes kontrol yang tadi pagi kita jelaskan apalagi nanti kohot seperti itu nah yang ketiga adalah dasar asumsi bahwa teknik ini dapat digunakan memenuhi kriteria dan asumsi-asumsi secara ilmiah ini yang kedua nah ini yang tadi saya sampaikan saya nggak mau ulang yang ini jadi alasan-alasan kenapa ini berbeda antara satu dengan yang lain ini konsep dasar saya kira mungkin Pak Yudi sudah menjelaskan tapi saya ingin mengulang supaya Anda nggak sulit nanti memahami karena gini sebenarnya konsep multivariate itu nanti ada jenis-jenis lain apa kok ada unconditional logistic regression ada ada nanti apa survival analisis dan semua itu adalah multivariate dan itu adalah cara regresi nah komponen itu nanti jenis statistik yang yang kita gunakan itu dibangunnya seperti ini sebenarnya jadi perlu Anda pahami bahwa di dalam kita apa namanya konsep multivariate itu ada bangunan dasar blok bangunan dasar dalam analisis yang kita lihat berdasarkan salah satunya skala pengukuran yang digunakan dan juga yang kedua adalah masalah statistik dalam pengujian signifikansi dan ditambah adalah tingkat kepercayaan karena tingkat kepercayaan atau confidence interval itu salah satunya adalah menjadi pertimbangan karena kan berbeda ya nilai alpha misalnya yang kita ambil misalnya apakah 5% atau 1% misalnya penelitian-penelitian yang sifatnya apa namanya eksperimen dalam hal ini itu kan berbeda di dalam pemahamannya dan termasuk juga nanti menjadi perhatian dalam isu-isu kita membangun itu nah yang kedua adalah setiap konsep mempunyai peran penting di dalam keberhasilan penerapan teknik multivariate itu sendiri nah sebagai dasar nanti variate value dalam hal ini artinya apa nilai variasinya dalam hal ini yang akan kita menjadi sebuah apa namanya outcome dalam hal ini coba pastikan ini kan bisa saja nilai ini bisa saja kalau kita belajar di manajemen data data nilai itu kan bisa saja dia apakah dia sebagai nilai parameternya nanti adalah parameter statistik yang sifatnya datanya numerik atau dia kategorik nah makanya makanya anggaplah nanti variate value ini disimpulkan dengan Y misalnya Y sama dengan X1 ditambah X2 X3 nah ini kan X1 ini sejauh mana berkonstribusi terhadap nilai Y ini atau variate value yang bentuknya apakah nanti kategorik ataukah dia bentuknya numerik nah ini kan bangunan dasarnya seperti ini X2 X3 dan X sampai X ya tergantung berapa banyak variabel yang akan menjelaskan variate value nya itu atau Y nya tadi nah kalau dalam konteks epidemiologi bisa kita kita kondisikan anggaplah kita akan menilai disini adalah kadar gula darah misalnya atau kadar Hb ya kan apa saja yang mempengaruhi kadar Hb itu ya bisa saja apri lakunya dan dan ditambah dengan konsumsi atau intake yang yang masuk dalam tubuhnya gitu kan lain-lain itu kalau dia sebagai nilai yang numerik parameter statistiknya kalau dijadikan dia nilainya sebagai kategorik ya anggaplah misalnya dia pecika ya atau tidak bagaimana nilai binari ya kalau disekatakan binari atau dikotom ya kalau bahasa ini dikotomas gitu kan 0,1 atau 1,2 dalam hal ini atau 0,1 yang lebih-lebih tepat dia juga bisa berkonstribusinya dalam hal ini ya dia pretensi iya tidak bisa saja disini dia DM iya tidak di X2 nya ditambah lagi misalnya dia apa namanya perilaku yang lain gitu kan apakah dia merokok apa tidak itu kan 0,1, 0,1 dan itu bisa dijelaskan secara bangunan dasarnya seperti ini dan ada bobot yang berkonstribusi atau nilai nanti yang ya determine itu menjelaskan nanti variat value-nya itu nah disinilah konsep dasar konstribusi apa namanya bangunan multi-variat artinya multi ya lebih banyak variable disitu nah dan ternyata makanya ada saya katakan ada misalnya tadi kalau kita balik disini pertanyaan penelitian disini nah bisa saja kan nanti pertanyaan penelitian riset kita dari sebanyak ini variable mana yang kontribusinya paling besar nah dengan apa kita bisa jawab ya dengan multi-variat kalau pertanyaannya sejumlah variable mana yang paling berkonstribusi besar terhadap dia berisiko PJK misalnya penyakit jantung corona atau yang tadi saya katakan komorbid apa yang paling berkonstribusi besar terhadap dia meninggal karena covid misalnya tapi menjawabnya pertanyaannya menggunakan multi-variat nah disini kita bisa lihat bahwa nah perbedaan tadi yang saya katakan disini nah ini nanti baru kita bicara nanti apa uji statistik yang akan kita gunakan yang tergantung dari tipe outcome atau varian value yang akan kita nilai nah kita menggunakan survival analysis nantinya ya kalau bentuknya dia colon gitu kan kalau bentuknya maaf waktu dalam hal ini ini dia nih time to outcome waktu dia kita menggunakan survival analysis nanti dalam multi-variat ini disebut dengan proportional hazard analysis kalau b-variat ini disebut dengan log rank test ini sama juga dengan chi-square kalau kita bicara nominal jadi nggak perlu Anda hafal yang penting konsepnya Anda hafal nah nanti di dalam Anda menganalisis outcome atau istilahnya apa disease atau dependent variable nya jenis datanya apa kalau bentuknya waktu nih pasti kalau Anda multi-variat ini pilihannya kalau bentuknya nanti di kotomas gitu kan yang biasanya iya tidak sakit mati hidup mati sakit tidak sakit itu kan di kotomas itu kita menggunakan yang namanya multi logistic regression atau general linear model atau logistik di situ nah kalau bentuknya dia apa namanya bentuknya dia numerik ya nggak mungkin kita menggunakan logistik kita menggunakan namanya analisis linear regression kalau bentuknya dia nanti contohnya tadi saya katakan mengukur tekanan darah yang sifatnya data numerik pengukuran atau perhitungan bukan data dari dia menjawab kanker tidak kanker meninggal atau tidak nah itulah membedakan tapi tadi saya katakan konsepnya akan sama model bangunannya seperti ini nah berbedanya nanti kan di dalam turunan ya dia bentuknya kon atau ini contoh kalau misalnya kalau kita gunakan bentuknya nanti jumlah atau data agregat yaitu count nah itu bentuknya nanti Poisson regression dia modelnya berbeda nanti Poisson regression ini dengan bagaimana kita menggunakan logistic regression atau proportional regression atau hazard dalam hal ini nah itu tinggal nanti Anda belajar apa nanti S2 atau S3 untuk memantapkan tapi untuk dasar saja karena Anda mahasiswa EPIT bangunan ini yang harus Anda pahami oke nah terus yang selanjutnya adalah nah kalau kita masuk ke dalam konteks epidemiologi dalam konteks rancangan studi nah ini ada berbeda juga sedikit dalam kita bisa melihat jenis data ini nah saya bisa lihat untuk cohort misalnya ini ada memastikan kita menggunakan yang namanya logistic general model untuk regression methodnya sedangkan kalau kita tidak menggunakan non regression method kita bisa menggunakan k square sama dengan tadi saya katakan ini yang sifatnya divariatnya ini yang regressionnya atau yang multivariat nanti di analitik setelah temuan terakhir itu nanti kita belajar yang namanya maknamor ini atau conditional logistic regression karena di case control ada istilahnya matching ini itu agak berbeda dia karena ada yang nanti kasus itu dipadankan atau dipasangkan dengan kontrolnya dengan variable yang sama misalnya itu analisis akan berbeda dan makna dari hasilnya juga berbeda kalau kita analisis biasa nanti makanya Anda kalau nggak miss miss saja satu hari sulit nanti akan mengikuti baik analitik maupun juga multivariat makanya saya harap makanya mohon yang 8 orang yang kemarin itu kalau bisa segera ke Padang saja dan kalau bisa memang kita di lab belajarnya jadi benar-benar bisa kita apa namanya sekalian nanti jadi update analitik dan multivariat itu bisa running dan artinya komprehensif Anda langsung mendapatkan secara offline dalam hal ini oke nanti juga survival juga seperti itu time to failernya apa namanya ada namanya cat plan mayor namanya kita belajar cat plan mayor itu bagaimana meng-create-nya secara proportional hazard ini selesai yang terakhir nah saya kira nanti di dalam analisis itu banyak istilah-istilah ini tidak semuanya kita pelajari tapi ini nanti biar Anda kenal saja ada nanti istilah lebih lagi prinsip komponen dan faktor analisis ada multiple regression ini mungkin kita belajar DLM gitu kan ada lagi cluster analisis nanti ada istilahnya analisis diskriminan ini kalau dulu Pak Yefi yang saya bimbing atau Pak Yefi S2 yang bimbing beliau menggunakan diskriminan analisis itu beda lagi tuh jadi satu outcome nanti bagaimana dia menilai membuat indeks outcome jadi ada satu kunci saya kasih ke Anda ketika kita memahami ada statistik baru kita mendapatkan ide riset yang baru juga makanya yang saya latih kalau yang anak bimbingan saya itu yang saya latih itu jangan nanti bimbingan itu yang dinilai atau yang dilakukan skripsi itu itu aja gitu nah caranya mengembangkan ide itu salah satunya kita mempelajari model statistik yang baru model statistik baru ini kan salah satu jawaban bagaimana kita menjelaskan secara statistik dan sesuai dengan fenomena yang ada di populasi nah dulu ada tren namanya SEM SEM ini Struktural Equation Modeling ini kalau disertasi Pak Arya dia menggunakan SEM ini SEM ini apalagi tren orang banyak juga tren melakukan analisis membuat Struktural Equation Modeling ini nanti ada namanya konfirmatory ada yang sebenarnya explanatory faktor analisis itu nanti kayak apa-apa nanti nanti kan Anda bisa belajar nanti di S2 maupun juga nanti di S3 walaupun ada kesempatan nanti jadi ini nanti Anda coba coba baca beberapa buku yang bisa menjelaskan ini nah sekira itu ya sebagai pengantar untuk Anda ya hari ini dan cobalah dari nanti apa tugas yang Anda buat untuk menjelaskan ini coba Anda buat nanti di apa namanya ini tugas yang mungkin dikumpul minggu depan Anda bisa kirim ke email juga nah dari yang semua ini coba Anda pelajari nanti Anda cari di internet apa perbedaan antara dari ini kalau tidak sepuluh berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya 11 ini yang apa namanya nanti Anda buat dan Anda tulis di apa di paper itu nanti Anda kirim ke email yang seperti biasa di piskm.unan.gmail.com nah kalau bisa ada masing-masing contoh ide dari masing-masing model tipe-tipe analisis ini dan biar Anda memahami meskipun kita tidak mempelajari ini secara menyeluruh tapi ini menjadi tugas Anda dan Anda coba apa ini masing-masing di dalam 11 tipe analisis tipe variat ini nah minggu depan kita kumpul dan dikirim sebelum kuliah dimulai nanti ada beberapa yang akan kita jelaskan untuk minggu depan oke saya kira itu untuk pengantar dan silahkan kalau ada pertanyaan oke tidak ada cukup izin bertanya Pak untuk tipe analisis tadi itu berarti kita mendeskripsikan analisis itu seperti apa dan kemudian memberikan contoh penelitian itu seperti apa gitu Pak ya yang pertama Anda mendeskripsikan apa itu analisisnya yang kedua adalah setidak-tidaknya bukan contoh studi tapi setidak-tidaknya seperti apa model yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan dari tipe masing-masing tipe itu nah contoh misalnya misalnya tadi yang saya katakan kalau survival analisis itu dinilai untuk melihat kesintasan atau ketahanan pasien terhadap faktor risiko secara apa dan tepatnya itu digunakan untuk studi kohort untuk follow up pasien untuk misalnya kohort prospektif nah seperti itu aja singkat kan jelas jadi setidak-tidaknya Anda pahal oh ya apa apa equation modeling ini seperti ini gunanya untuk menjelaskan bagaimana konstribusi faktor perilaku sikap misalnya seperti itu baik Pak terima kasih Pak jadi nggak perlu detail yang penting karena paham konteksnya itu digunakan untuk apa nah artinya dalam sebelah situ nggak usah terlalu banyak-banyak Anda buat yang penting itu tadi ini kan kuncinya nanti bisa saja yang tugas ini menjadi soal ujian nanti bagi Anda nanti pas UASnya jadi kalau nggak yang serius membuat ya nggak tahu apa masing-masing komponen yang tadi nanti minggu depan kita akan juga bahas tapi tidak semuanya kita bahas karena langkah terbatasan apa namanya kepotensi Anda nanti kalau nggak nanti Anda mabok juga mempelajari itu semua oke ada lagi silahkan kalau ada nah jadi sebelum kita tutup nah itu yang tadi saya sampaikan nah kalau dengan Pak Dhe belajarnya ya harus Anda memahami konsepnya itu nah artinya dari awal konsepnya apa arahnya jangan nanti jangan ujuk-ujuknya saja oh ya kita kenal SIS ini jadi saya nggak mau mahasiswa itu kan gaya-gayaan saja gitu nanti pas ujian ditanya ini nggak tahu ditanya ini nggak tahu tapi kalau di sini Anda belajar Anda memahami oh ya mampuannya ini nah inilah kaitannya dengan research question atau pertanyaan yang kita bangun di tujuan nah makanya metodenya seperti ini kenapa kok diambil kohort karena memang di kohort kita mau follow up dan kita tahu follow up kayak gini lah analisis yang kita gunakan mungkin kita tidak menggunakan misalnya survival analysis atau nggak mungkin kita menggunakan yang namanya conditional logistic regression karena dia harus di di apa namanya di matching kalau nggak di matching kita menggunakan unconditional apa beda nanti conditional dengan unconditional nah seperti ini kan nanti pertanyaan nanti di deskripsi itu pas sidang itu seperti itu nah jadi nggak sepotong-potong nah di multivariar inilah nanti harus banyak Anda bertanya dan tidak hanya bicara nanti praktisnya saja di dalam analisis atau software yang digunakan kalau bahasa pak adeo kalau bicara software itu kan keci menurun misalnya kalau bahasa orang padangnya gitu apa gunanya kita jago tapi ya sama saya pernah saya bilang kalau Anda sekedar ini aja Anda tinggal nonton di youtube aja selesai atau kalau dulu pernah saya seloro di mahasiswa S3 nggak usah Anda repot-repot Anda suruh aja tukang kumbutel di rental mengenalisis SPS sudah ada jasa saya bayar cuma 2 juta selesai tapi value atau pemahaman konsep itu nggak sama berbeda dengan ya itulah bedanya Anda Anda di kuliah gitu kan Anda belajar di sini dengan Anda Anda kursus misalnya untuk menganalisis seperti itu karena memang kemampuan itu harus Anda asah kedua-duanya Anda mampu secara konsepnya dan juga Anda mampu secara praktisnya untuk menganalisis jangan nanti justru Anda dibantu oleh orang lain menganalisis sedangkan Anda belajar untuk itu jangan nanti saya nggak mau yang seperti itu dan setidak-tidaknya Anda mampu keduanya di dalam memahami ini oke saya kira itu dari saya untuk hari ini dan semoga nanti minggu depan kita bisa lanjutkan dan nanti ada beberapa yang perlu Anda siapkan baik software nanti saya sampaikan saja melalui PC dan seolah mungkin materi ini Anda bisa apa namanya update juga di YouTube dan searching saja di YouTube saya itu ada materi-materi yang lama juga ini kalau Anda ingin juri start dulu Anda bisa mempelajari dan juga ada beberapa yang mungkin ada miss atau ada yang yang ini Anda bisa melahap itu semua dan dan Anda bisa mendapatkan nilai juga maksimal dan kompetensi yang diharapkan itu juga bisa di apa Anda dapatkan seperti itu misalnya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih